Intro Memasuki hari ke-6 puasa Ramadan 1439 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Tebo dipimpin langsung oleh Bupati Tebo Tinjau Langsung, Pasar yang berada di Kecamatan Tebo Tengah. Turut hadir dari pihak kepolisian, Kabak Operasional Polres Tebo Kompol M. Jalaludin, Kabupaten Tebo Tengah Ibtu Ghazali. Dalam rangka pemantauan pasar ini, Bupati Tebo beserta tim langsung berdialog dengan pedagang untuk memastikan kesediaan kebutuhan sembako dan harga. Selain itu pula, Bupati dan Wakil Bupati Tebo juga membeli dagangan pedagang seperti daging dan ikan. Bupati Tebo Sukandar memaparkan langsung kepada awak media hasil dari tinjauan di lokasi, serta meminta kepada masyarakat Tebo agar tidak perlu resah dan khawatir jika nantinya terjadi gejolak harga. Pemerintah Kabupaten Tebo akan mengambil upaya berkoordinasi dengan bulog atau instansi terkait untuk mengadakan operasi pasar. Hari ini melaksanakan pemantauan pasar. Jadi pasar Tebo nanti akan dilanjutkan dengan penajuan pasar yang ada di Kecamatan Timobujang. Untuk memastikan bahwa kebutuhan sembako tersedia, kemudian tidak terjadi gejolak harga. Jadi kita lihat tadi seperti harga ayam itu masih normal, harga daging juga malah turun dibandingkan hari-hari sebelum di pasar. Jadi sembako pun demikian. Jadi kalau seandainya terjadi nanti informasi di pasar ada pegerulakan harga, maka pemerintah daerah Kabupaten Tebo akan melakukan upaya-upaya atau operasi pasar, koreasi dengan bulog atau dengan yang terkait. Tapi Alhamdulillah sejauh ini kondisi pasar masih cukup aman. Jadi masyarakat tidak perlu resah, masyarakat tidak perlu khawatir bahwa akan terjadi pergolakan harga dan lain sebagainya. Dari Jambi, Mas Mullah di Tribrata TV, Salam Tribrata.